Pemirsa gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat ditutup sementara pasca ditemukan dua kasus positif terkonfirmasi COVID-19. Penyemprotan disinfektan pun dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Gedung DPRD Kota Depok, Jatimulaya, Cilodong ditutup untuk sementara waktu. Penutupan ini dilakukan menyusul adanya dua pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selama ditutup, gedung DPRD Kota Depok akan disemprot disinfektan. Petugas Dinas Kesehatan Kota Depok di Bantus Kertariat DPRD sedang melakukan tracing terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan kedua pegawai positif corona tersebut. Untuk sementara waktu, seluruh aktivitas di gedung tersebut ditutup sementara selama tujuh hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews, melaporkan.